Serangan udara di kawasan Sana'a yang mengenai gedung kedutaan besar Republik Indonesia terjadi hari Senin sekitar pukul 2 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Serangan dilakukan koalisi negara Arab yang dipimpin Arab Saudi terhadap kelompok milisi Houthi yang telah menguasai gudang senjata di kawasan Faj Atan, Distrik Hada, Kota Sana'a. Gudang senjata yang diledakkan kelompok koalisi berada tak jauh dari gedung KBRI. Serangan mengakibatkan gedung KBRI rusak berat, menghancurkan seluruh kendaraan, serta melukai dua warga negara Indonesia yang berada di dalam gedung. Ledakan yang sangat kuat juga merusak gedung kedutaan milik negara-negara lain yang ada di kawasan itu. Indonesia mengecam keras serangan bom yang terjadi di kota Sana'a yang pada tanggal 20 April 2015 pada pukul 10.45 waktu setempat. Saat ledakan terjadi, total ada 17 WNI di dalam gedung. Mereka di antaranya 5 buruh migran yang akan dievakuasi ke Indonesia, 4 anggota tim evakuasi asal Jakarta, 6 staf KBRI, serta 2 orang mahasiswa. Mereka kemudian dievakuasi ke kota Al-Hudaidah yang relatif lebih aman. Ketujuh belas orang itu merupakan WNI terakhir yang tersisa, yang memang akan dievakuasi dari kota Sana'a. Sebelum terjadi situasi yang buruk, kita sudah menganjurkan bagi warga negara Indonesia untuk dievakuasi. Memang Sana'a ini adalah dalam rangka untuk melakukan evakuasi terakhir sisa-sisa WNI yang masih ada di sana. Serangan koalisi Arab terhadap milisi Houthi yang berada di Yaman dilakukan sejak Maret silam. Sejak serangan dimulai, semua WNI yang berada di Yaman dievakuasi kembali ke Indonesia. Hingga saat ini, 1973 WNI telah kembali ke tanah air dengan selamat. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 8